Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita, organisasi kita Mungkin ada beberapa sahabat dulur-dulur yang merasakan Di media sosial, di Facebook, akhir-akhir ini, 1-2 tahun ini Saya itu jarang sekali upload kegiatan, upload apapun terkait diri saya Mungkin sesekali saja Bukan berarti saya itu tidak melihat media sosial, Facebook Saya selalu melihat, memperhatikan perkembangan kegiatan-kegiatan Panjang dengan semua di media sosial, misalnya Facebook Tapi saya hanya menjadi orang yang pasif, orang yang melihat saja Tidak terlalu update kegiatan saya Terus, apa yang saya lakukan? Misalnya ada yang penasaran begitu Soalnya ada beberapa teman Pak Aziz sekarang kok jarang muncul di Facebook Bukan berarti saya tidak punya kegiatan Dan kegiatan tetap, dinas setiap pagi sampai siang Ajar, diorganisasi juga tetap Tapi ya begitulah Di sela-sela tugas Ini saya membangun sebuah impian saya Imajinasi saya Apa istilahnya ya Independensi saya Ya gini lah Saya merasakan kemerdekaan berpikir, berimajinasi Dan menyatakan pemikiran saya itu di belakang rumah saya Belakang rumah saya ini saya namakan Ini sebenarnya saya namakan Jadi Pak Depokan Santri 46 Apa makna Pak Depokan Santri 46? Maksudnya tempat untuk belajar Sebagai santri 46 Karena rumah saya di situ Jalan itu punya 46 Ladungan Jadi coba banyain dengan Google Map Pak Depokan Santri 46 itu akan Insya Allah akan langsung menuju ke rumahnya Alamat rumahnya Jadi di sini peternakan di bidang Perayaman, perlelehan, dan kelinci Jadi saya produksi urin kelinci untuk PCO, pupuk cair organik Saya melakukan penelitian bahwasannya Urin kelinci itu bisa digunakan untuk Pupuk cair organik yang sangat baik Dan sudah saya implementasikan di belakang rumah saya Hasil perkebunan saya sangat Menggembirakan Ada singkong, jagung, cabai, pisang, dan sebagainya Alhamdulillah Kalau jagung sudah selesai panen Singkong Ini kemarin panen ini singkong Ini insya Allah nanti akan Dibuat oleh-oleh ke Mbah Munir Beberapa teman saya yang Kesini ya Saya bedalkan singkong di belakang Jagung sudah saya bagikan ke tetangga Ke teman-teman sekolah Sekarang lombok ya Lombok kecil itu Katanya sudah mencapai harga 125 ribu Sudah saya panen beberapa Itu beberapa peternakan dan perkebunan Nah ini kalau ini ada Peliharaan saya Puter pelung Ini Yang sana itu Kututut Yang ini kolam lele Coba kita siap Kalau ini kolam lele Yang beberapa kolam lele Ada yang disini juga Kolam lele saya itu ada 11 tong Yang disini Ini sistemnya adalah Sistem biovlog Dengan 24 jam penuh Ini adalah jadi itu beberapa aktivitas saya usaha saya di bidang peternakan kalau ini anggur ya untuk penggias aja Ayo kita ke belakang yuk ini kalau ini uji coba saya menanam bukit sayur dari barang bekas botol aqua ini peternakan saya peternakan di bidang ada ungas mentok mentok jumbo macam-macam ayam ayam bangkok yang saya sendirikan yang bagus contohnya ayamnya ayamnya manut-manut sekali harus digirikan ini ayam bangkok bangkok ternakan saya ini ayam geok gauk dari madura jadi setiap pagi itu suara-suara itu ada yang tadi puter masuk puter itu juga bagus ini jatuh saya ini yang paling jas ini ada ayam pelung lor kebetulan dia enggak berkokok biasanya pokoknya lumayan panjang yang paling saya suka ini ayam yang ini terima kasih Ini ayam cus Masukkan lagi Ini kudu Harum aja Saya juga Lagi angrem Betina Ini ayam Ayam hitam itu loh Ayam cuman Kalau ini indukan ayam bangkok Ini anakan ayam Usia 3 bulan setengah Kalau ini ayam kate Sangat gacor sekali ya Ini ayam kate juga Satu pasang Ini anakan ayam bangkok Ini juga anakan ayam Tadi ruami sekali di rumah Di kandang Ini yang usia Satu mingguan Dalam kardus Masih tidur Masih lemes Aktivitas saya tiap hari ya Banyak di kandang Kali itu mentok jumbo Lagi angrem di situ Ini kandangnya Masih belum saya rapikan Nanti kapan-kapan Kalau ada waktu Ini Tanaman lombok saya Setiap 3-4 hari sekali Panen Lumayan Gitu loh Di rumah Saya banyak beraktivitas Bertani Berkebun Ngandur-ngandur Ini waktunya Panen singkong Ini Kalau lombok sudah Kemarin panen Juga beternak Itu aktivitas Healing saya Setiap hari Jadi Intinya saya itu Don't do earth Don't do earth Artinya saya Ingin kembali Membumi Ingin merasakan Sensasi menjadi Seorang Yang biasa-biasa Saja Seorang peternak Petani Petang kebun Ya macun-macun Di sini Alhamdulillah Itu yang Saya Rasakan Kebahagiaan Setelah Akademik Tertinggi Doktor Terjadi Pergumpulan Dalam Pemikiran Saya Apa yang Mesti saya Lakukan Ibaratnya Saya itu Ingin Menjadi Seorang Barat hewan Itu Kubu-kubu Saat ini Saya menjadi Kepompong Tidak Ingin Terlalu Apapun Menyendiri Dulu Menyendiri Berkontemplasi Tidak So of course Mungkin suatu ketika Ketika saya Bermanfaat Untuk orang Banyak Mungkin suatu ketika Tapi tidak harus Diri saya Yang so of course Mungkin ada humasnya Jadi sekarang Saya benar-benar Konsentrasi Untuk Diri saya Pribadi Keluarga saya Khususnya Pekerjaan-pekerjaan Wajib Saya Dan Kebahagiaan Batin Menjadi seorang Petani Dan Peterma Dajalur Terima kasih Semoga Menginspirasi Mohon maaf Memang Kalau ada Kehilafan Ini ada Beberapa Lombok Yang bagus Ini Saya akhiri Wallahul Mufik Ila Akhom Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih